Apel pagi pembukaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 25, 2025, dan 2026 Sekolah Santa Teresia dan penyerahan apresiasi kepada peserta didik berprestasi segera dimulai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pembukaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025, 2026, dan penyerahan apresiasi kepada peserta didik baru tahun pelajaran 2025, 2026, dan penyerahan apresiasi kepada siswa berprestasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semuanya bahagia? Semuanya bahagia? Bahagia! Sehat? Sehat? Ada yang gak bahagia hari ini? Tidak Ya kasihan kenapa? Oke ya Baik anak-anak dan bapak ibu guru semuanya hari ini merupakan hari yang sangat kita nantikan Ya bagi persekolahan Santa Teresia yang ada di kota Depok Jelas ya Hari ini masih merupakan rangkaian kegiatan ulang tahun sekolah kita Hari ini merupakan hari pembukaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025, 2026 Jadi kalau kalian punya adik atau punya kakak yang akan bersekomankan PENGT, KENGT, 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 KENGT Sempat rasa sudah setahun kita kembali akan membuka pendaftaran murid baru Maka dalam upacara yang sangat khidmat dan baik ini yang dibimpin oleh para bapak ibu guru kalian Maka atas berkat dan rahmat Tuhan yang maha kuasa Dengan ini penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025, 2026 Kami resmikan dibuka Terima kasih 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 adalah Davina Wihelmina El Tobi masih untuk tingkat kecamatan yaitu tentang Felsi atau menulis terpen adalah Agustinus kelas 5A juara harapan kedua juga FLS 2N menyanyi soleh untuk tingkat kecamatan Pandoran Mas siapa Nathanael Gale Hidayu Asso kelas 6A kemudian juara harapan satu lagi-lagi-lagi-lagi sini bos juga untuk tingkat kecamatan Pandoran Mas FLS 2N Kriya Anyam yaitu Alvaneo Stepen Lugi kelas 6B inilah siswa-siswa kita yang mendapat juara pada tahun ajaran 2023-2024 yang kedua lomba dari MGMP Kota Depok MGMP Kota Depok juara kedua menyanyi soleh tingkat Kota Depok yaitu Louis Martino Louis Martino Dewoi Muda silakan juara satu vokal grup tingkat Kota Depok silakan PAB mewakili anak muridnya karate kejuaraan kejuaraan kemempora dan Kapolri untuk Kota Depok tingkat Kota Depok karate yang pertama yang pertama Albertus Nathanael Bawija kelas 5B yang kedua Antonius Guisepe Putra Wardono kelas 3B kelas 3B yang ketiga Jeki Maria Seraphion Vanbrut kelas 4A siap yang kelima Legat Fabianus Diodifia kelas 3A yang selanjutnya Messi Maria Johana Vanbrut kelas 4B B Lalu Olivia Prisilian Sidabat ya Messi latini juara 1 ini juara 1 semua sekarang juara 2 Anggun Theodora Nabi Tumpu Dionisius Agung Nugro juara 1 OMP selanjutnya juara 2 Edward Noel Tobi selanjutnya Farah Aldri Stefani OMP selanjutnya Felis Feris Tirana Putri Marcelo Elia Naenggola untuk yang terakhir Rey Naho Silalahi Sekarang kita akan menemukan juga juara Taekwondo 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 Tingkat Bank Kostrad dan CNN Indonesia yang pertama Dewa Oka Albiesta yang kedua yang kedua Joss Baros Vati Silalahi ketiga Fionetta Christine Wijaya yang empat Alvaro Enan Ardimas yang kelima Ardeska Ozora Ardimas kalering ya juara 3 kalering Baikal Warjana Benedict Baikal Warjana juara ikan menggambar Bud Kota Depok Sofia Alexandra Paulina Sitopun Romba Kejuaraan Nasional Taekwondo Bank Kostrad Cup Tahun 2024 Tingkat Nasional yaitu Mendapat Medali Mas Yaitu Regonius Diwian Pranaya Lomba Kejuaraan Nasional Taekwondo Bangkostrad Cup Tahun 2024 Juga memperoleh Medali Mas Giovanni Griselda Pobin Tahun Yang Yang Ketiga Lomba Kejuaraan Nasional Taekwondo Pangkostrad Cup Tahun 2024 Juga tingkat Nasional Mendapat Taba Dari Parag Neva Emeline Olivia Sinaga Juga sama Lomba Kejuaraan Nasional Taekwondo Pangkostrad Cup Tahun 2024 Tingkat Nasional Yaitu Kominik Giovanni Delosari Gerakan Liberasi Sekolah Juara Tiga Eto' Tiga Bawah Bawah Yang Pertama Pertama Yaitu Bajan Uzi Kristiana Pertama Pertama Merina Satu Ketiga Rp2 I muda Yang Kempat Carolina Inggris Yang Kelima Oden Oden Ariel Brendan dan Regina maju ke depan silahkan hanya dia bapak ketua alasan kita Bapak Simon